hai 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 guys welcome back lagi di YouTube channel masih tetap berkonten di rumah masih tetap makan di rumah masih tetap berkarya di rumah buat kalian apa kabar yang ada di rumah hari ini gua mau masak jadi gua mau masak ikan asin pedak dan bawang jengkol kangen banget sama bawang jengkol dulu tuh sering banget beli bawang jengkol tapi sekarang udah jarang banget yang jual dan emang lagi nggak bisa juga keluar rumah jadi kita langsung bikin aja bawang jengkol di rumah ini adalah resep yang biasa gua masak di rumah nah kalian yang mau tahu nanti tinggal lihat di bawah deskripsinya emang adem banget gue bisa kalau di rumah kalau udah ngapa-ngapain pakai bajunya pakai baju begini aja karena tadi habis masak langsung ��ga hidengok Oke, makanannya udah jadi. Nah, jadi ini ada bawang jenggol di depan gue. Dan ini juga ada ikan pedak. Ikan asin pedak. Nah, ikan asin pedanya tuh dikasih tomat. Jadi tomatnya tuh ada dua macam, dua jenis. Tomat merah sama tomat yang warna hijau. Dan cabainya juga dua macam kalau gue masak di sini. Dan enggak lupa pakai kucuran jeruk nipis. Kayaknya enggak usah berlama-lama karena gue juga udah lapar. Nah, ini bawang jenggol. Cempur nasi bawang jenggolnya. Bawang jenggol. Bawang jenggol kesukaan siapa nih? Kalian suka si jenggol? Siapa yang suka bawa jenggol? Boleh nanti gue masakin. Open order. Kita cobain ya. Ini karena makannya di depan jalan. Eh, depan jalan. Depan rumah. Jadi banyak banget suara motor. Takutnya terhadap tukang-tukang gojek atau JNI gitu biasanya. Gak apa-apa ya. Agak-agak berisik sedikit dibandingin di dalam ruangan. Udah pernah nonton belum video gue yang kemarin makan mukbang. Mukbang ceker dan mukbang gurita. Nih, videonya ada di sini. Kalian udah nonton belum? Ayo cepetan klik, cepetan nonton. Dan jangan lupa komen, share, like, and subscribe. Oke, kita makan aja langsung. Nasi sama bawan jenggol. Bawannya enak banget. Pake nasi putih doang juga enak. Pake nasi. Ikan pedail. Kokil. Tengaja. Nungguin ini tuh mateng dari tadi. Jadi nggak makan siang dulu. Biar langsung makannya itu langsung banyak. Boah. Mantep banget. Mari makan. Nasinya dikucur pake kuah. Pedak. Ada rasa asem. Rasa asin dari pedanya. Dan pedas dari cabainya ini. Oh my god ini gue. Cabai semua. Mari makan. Itu wangi banget tau nggak pedanya. Wangi kayak cabai goreng sama kucuran jeruk nipis. Cium nggak sih? Wangi banget. Udah. Agak pedas lumayan. Wah. Hmm. Kan asem pedak. Tangan lagi. Mumpung nasinya masih ada. Wah. Bawannya habis. Lalu enak banget ini. Oh. Lumayan pedas. Karena nasinya udah tinggal sedikit. Nasinya udah mau habis. Dan ikannya juga udah tinggal setengah. Bawang jengkolnya emang udah sisa. Berapa potong doang. Udah habis. Nasinya sisa sedikit doang. Ini adalah yang terakhir. Oke kita slow motion. It's actually. Boom. Go. Good. Go. Go. oke habis oh my god menyenang banget ini enak banget oke habis makan piring akhirnya habis juga piringnya bersih cuman sisa ikan karena sayang nanti kita gaduhin aja ikannya oke kalau ikannya enak gak terlalu asin udah dicuci thank you for watching buat kalian semoga gue terhibur dengan konten ini semoga terhibur dengan video ini jangan lupa subscribe like, comment and share buat kalian kalau ada rekomendasi lagi makanan yang ada di rumah yang bisa bikin di rumah atau makanan yang bisa diantar sama gofood oh betul kalian tinggal lihat apa sih nomornya itu kalian tinggal lihat deskripsi hahaha 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 Terima kasih.